guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi lama aku gak bikin video review tentang skincare ataupun makeup atau aku membahas tutorial dan di video kali ini aku pengen bahas tuntas tentang skincare terbaru aku dia itu adalah satu produk yang menurut aku ini recommended buat kalian yang lagi nyari skincare yang bener-bener lembapkan apalagi di cuaca yang seperti ini yang panas tapi tuh rasanya tuh dingin dan bikin kulit tuh amat sangat kering bahkan bibir pun pecah-pecah tapi disini aku gak bakal bahas tentang skincare untuk bibir tapi skincare untuk wajah dan aku sih amazing banget sama produk ini yaitu Olay Regenerous Microscopic Cream seperti ini kemasanya kenapa aku bisa secinta ini sama produk ini yang pertama adalah untuk harga dia itu sudah pasti masih bisa terjangkau lah ya ini aku beli yang 14 gram harganya gak sampai 50 ribu dan ini udah dipastikan asli ya bukan KW tapi mungkin untuk di Shopee officialnya mungkin lebih mahal sedikit nah yang kedua kenapa aku beli banyak review bagus yang setelah aku baca di internet gitu dan aku coba dan beneran ini tuh kayak apa sih namanya di luar ekspetasi aku karena aku tuh sebenernya bukan pecinta skincare yang marah dijualan di drugstore tapi aku lebih ke yang ada kliniknya nah sebelum ini kan aku pakai cream paginya dari Nafagrin nah aku pengen coba nih Olay dan ternyata hasilnya itu memuaskan yang pertama dia itu gak bikin break out jerawatan peruntusan ataupun mengelupas enggak dan hasilnya aku ngerasain banget ini tuh kayak melembabkan dan mencerahkan dan kayak kalian tau liat tuh kayak apa kulitnya tuh sehat banget lembab terdehidrasi dengan baik ya kan dan glowing karena banyak temen-temen aku setiap kali video call sama aku tuh dia mengatakan bahwa mukanya sedikit apa glowing iya aku pakai oleh yang ini regenerate micro sculpting sebenarnya ada dua yang whip sama yang ini yang bukan whip tapi aku lebih cenderung ke yang ini kenapa kalau whip itu buat kulit yang mungkin untuk kulit yang lebih berminyak karena dia itu ada SPFnya dan biasanya kalau ada SPFnya itu teksurnya pun berbeda ya kan aku juga suka banget sih nama sama tekstur ini dia tuh teksurnya itu warnanya putih tapi cepat meresap dan tidak menimbal tidak apa sih namanya tidak tone up dalam arti dia itu tidak bikin kulit lebih putih tidak jadi dia itu ngeresap dan warnanya itu sama gitu sama kulit tapi memang lambat laun setelah aku pakai sudah satu minggu kelihatannya cerah saat gitu loh guys gimana sih nah jadi aku membaca sedikit ini packagingnya ya guys jadi dia itu kandungannya itu bagus sih ada kayak hyaluronic acid kemudian ada glycerol hydrate for softer skin gitu dan juga ada amino peptide complex dan carrot fruit extract dan disini tertulis oh ya ada asam hyaluronatnya ya nah disini aku bakal membacain sebenarnya itu oleh ini tuh bisa ngapain aja sih gitu bisa menyemarkan pori-pori kulit terasa lebih halus dan tanpa bersinar kalau aku sih rasanya kayak lebih cerah gitu ya kulit terasa lebih kencang membantu menyemarkan garis halus dan keriput sebenarnya itu disini tertulisnya tapi sebenarnya ada lebih yang aku dapetin dari oleh ini yaitu benar-benar melembabkan glowing lebih cerah dan syukur-syukur lagi aku tuh pakai ini beneran gak breakout loh guys gak beruntusan tuh kan ini tuh sebenarnya ada kayak bekas jerawat gitu tapi itu kayak lama-lama tuh mau mudar lama-lama mau mudar oh iya dan sebenarnya ini tuh ada satu setnya ada cleanser serum moisturizer sama eye treatmentnya tapi aku coba satu ini dulu aja aku udah kayak smash itu dan gak tau aku bakal tentunya aku bakal repatch moisturizer yang ini buat aku pakai daily di pagi hari sore hari bahkan bisa untuk malam hari untuk kayak serum cleanser aku masih belum terpikiran untuk mencoba jadi aku rekomendasiin olay originalist mikroscopton cream buat kalian gak tau nih aku tuh kayak ya ampun bener loh yang direview orang-orang banyak bahwa olay ini bagus hasilnya iya dan beneran kayak ini aku tuh gak pakai makeup ya jadi aku cuma habis mandi pakai facial wash gitu pakai toner kemudian udah aku touch up pakai ini oleh moisturizer ini terus pakai blush cream terus pakai alis lembab banget dan gak greasy gitu loh dia tuh gak bikin panas efeknya gak panas gak gatel-gatel di wajah gak kayak iritasi gitu dan aku simpan ini di kulkas supaya lebih bagus aja isinya kualitasnya tetap lebih bagus bahasa apalagi ya tentang olay pokoknya gak tau deh aku tuh secinta ini kayak lembab banget cerah jadi semakin siang gitu ya semakin siang itu semakin bagus aku ngerasin semakin bagus apalagi jika kalian bermakeup terus sebelumnya pakai moisturizer punyanya olay dia itu gak bikin turkey dalam arti bedaknya itu kalau udah apa sih diusapin di wajah itu istilahnya bedaknya itu kayak ngebau ngeblend dengan bagus gitu ya ampun secinta ini sama olay kemana aja aku ternyata mencerahkan dan aku gak tau ya dia itu bisa menghilangkan keriput atau enggak karena mungkin aku masih 27 dan aku juga tidak yang terlalu wear dengan keriput tapi jangan diteru ya buat kalian yang walaupun masih 20-an tapi wajib untuk memperhatikan istilahnya area wajah anda yang sudah berkiriput mungkin sudah waktunya memakai skincare yang modelnya kayak olay ini cukup-cukup pakai olaynya mungkin aku bakal zoomel ya atau bakal mendekat di kamera supaya kalian lebih tau ini tuh bagus banget ini aku gak pakai bedak ya Allah ini tuh bagus banget di kulit tuh jadi kayak area wajah itu yang tadi mungkin disini hitam putih jadi kayak rata warnanya gitu kalian wajib beli dan ini aja aku kalau habis bakal repurch tentunya jadi buat kalian yang kulitnya mungkin sedikit berminyak dan apa namanya kering eh kering sedikit berminyak dan kalian mungkin pakai oleh yang whip tapi apa namanya kalau pakai oleh yang ini tentunya kalian kalau mau berbagian di luar rumah harus menambahkan memakai sunscreen karena oleh ini gak ada SPFnya sama sekali gitu tapi kalau yang oleh kayak gini tapi ada kulitnya whip itu ada SPFnya yang tentunya bisa melindungi kalian dari singa matahari tapi aku bukan gak cocok ya aku memang belum nyoba dan aku memang sudah baca pecah kalau yang whip itu yang ada SPFnya itu teksturnya istilahnya apa ya teksturnya itu beda sama ini aku bakal tunjukin sebentar aku lupa tunjukin si teksturnya ya nah jadi isinya tuh segini 14 gram muat lah ya untuk 1 bulan semakin tuh dalamnya sedih dadah warnanya putih dia gak tumpas sama sekali dan aku bakal coba tuh warnanya putih dan aku bakal coba di tangan dia tuh warnanya putih tapi dia tuh kayak langsung bling gitu tuh kan dia gak ada tone upnya sama sekali dia langsung kayak ngereset banget tuh gak gak kebelaret-belaret putihnya tuh pokoknya gak tau deh pokoknya cinta banget sama oleh ini gimana aja aku baru nemu kalian wajib coba di musim panas tapi kering ya bener-bener ini kering rasanya tuh kering sih aku selanjutnya aja thank you so much for watching my video tentang skincare online semoga aku bisa bikin video-video lagi tentang review skincare ataupun tutorial makeup atau review tentang makeup selangsing aja jangan lupa yang belum subscribe youtube channel aku subscribe dong ya kemudian like and share di semua social media yang udah kalian punya kalau ada yang mau ditanyakan kalian bisa langsung tulis di kolom komentar bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati